Intro Puncak resepsi satu abad NU tanggal 7 Februari 2023 telah berakhir dengan sangat memukau. Kurang lebih 4,5 juta warga Nahdliin hadir memadati kawasan Gordel Tasi Doarjo untuk ikut bermunajat meramaikan harlah satu abad Nahdlatun Ulama. Gordel Tasi Doarjo telah mencatatkan sejarah baru karena sukses menjadi tempat dihelatnya event akbar yang menarik perhatian dunia. Gordel Tasi Doarjo seakan menjadi magnet bagi warga Nahdliin yang ikut menyemarakkan harlah satu abad NU, merawat jagat, membangun peradaban. Jutaan warga Nahdliin sangat antusias datang ke Gordel Tasi Doarjo untuk ikut meramaikan puncak resepsi satu abad NU. Tak sedikit warga Nahdliin harus rela berjalan kaki menuju Gord meski menempuh jarak berkilu kilometer. Bahkan, ribuan angkutan umum pengantar jamaah harus berhenti karena terhalang jutaan warga Nahdliin yang sudah menyemut. Berbagai kegiatan digelar di puncak resepsi satu abad NU, diantaranya manakib dan gemasolawat sebagai pembuka. Jutaan Shekermania, ibu-ibu Fatayat, dan warga Nahdliin tumplak-blek di parkir timur Gordel Tasi Doarjo untuk ikut bersolawat bersama Habib Sheikh bin Abdul Qadir Asgab. Pembacaan solawat asyigil oleh empat santri jilik juga memukau Presiden Jokowi Dodo saat puncak resepsi satu abad NU di Gordel Tasi Doarjo. Solawat asyigil yang dibaca bergantian oleh Azam, Majda, Syed Hasan Sawki, dan Yasmin Najma ini, Kian Syahdu dengan iringan Twilight Orkestra pimpinan komponis ADMF. Bukan hanya itu, puncak Harla satu abad NU juga diramaikan pemecahan rekor muri tarian sufi sepanjang 2 km dan 26.000 sticky notes berisi untayan harapan dan doa yang dirangkai membentuk wajah ulama-ulama NU. Meski sempat digoyur hujan deras, puncak resepsi satu abad NU tetap berlangsung meriah. Grup musik seleng berhasil memukau jutaan penonton yang telah memadati Gord Sidoarjo sejak suri hingga malam hari. Di puncak resepsi satu abad NU ini, seleng mempersembahkan lagu Ulama Bergerak. Puncak resepsi satu abad NU telah sukses memukau masyarakat dunia. Hal ini membuktikan jika NU merupakan organisasi Islam terbesar yang menjadi benteng penjaga NKRI. Selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Dirakat satu abad mendikdayakan Nahdlatul Ulama, menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru NU. Tim meluputan Jatuhi. Selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Warga NU, pencinta-pencinta NU yang aku cintai. Selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Selamat datang di abad kerodika Bahani juga. やah GPU. Terima kasih telah menonton!